Nah oke bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke bos, selamat datang kembali bos di channel saya nih Channelnya masih koternak kambing channel gitu bos Biasa channelnya peternak ciri-ciri Seperti saya nih, contohnya Nah oke bos, ini saya akan menjawab soal daun seperti ini bos Daun sengon Nah ini soal daun sengon dan saya diminta untuk mereview untuk pemberian Supaya ini aman itu keberi Ini sudah sekitar seminggu yang lalu Tapi karena disini penebang sengon atau bakule sengon ini belum tebang bos Jadi ini baru bisa memberikan jawaban untuk hari ini itu bos Nah oke, ini untuk pemberian daun sengon ini Nah yang pertama itu biar aman bos Setiap Anda pulang dari ngarit atau setelah Anda mengupaknya Nah itu sebaiknya dibuka talinya Bila Anda membawa tali Tadi mengikat dengan tali Jadi dibuka talinya biar Tidak gosong atau tidak panas Nah untuk itu Itu yang pertama Biar aman seperti itu Soalnya ini panas nanti Di dalamnya daun-daunnya akan gosong Di dalam ikatan Itu uapnya yang bisa menyebabkan kambing-kambing ini kembung bos Nah itu bisa menyebabkan kembung Kalau tidak dibuka ikatannya Terus uapnya kan panas bos Di dalamnya itu uapnya panas Oke Untuk yang kedua kalinya bos Ini mendingan untuk pemberian Untuk kambing-kambing ini Kalau yang untuk kambing-kambing biasa atau tidak bunting Nah silahkan berikan Sak hebat-hebat Tidak masalah Kalau kambing-kambing saya loh bos Ini aman-aman saja Tapi kalau masih takut Kepie-kepie Nah sebaiknya Anda campurkan Paling tidak ya 30% hijauan lain lah bos Biar aman Untuk menghindari rasa takut Khawatir dan Kena resiko Kepie-kepie Soalnya apa ya Memang daun sengon ini Sifatnya panas juga Di dalam perut Nah ini terus Di Ini bos Apa Daun sengon ini ada dua macam Jadi teman-teman harus hati-hati Bila belum terbiasa Ini ada Sengon merah itu Atau albasyah merah itu Ujungnya Atau Pucoknya Nah pucoknya itu Warnanya merah bos Kalau disini namanya Sengon putol Kalau seperti ini kan tetap hijau Nah kalau yang untuk sengon merah Itu ujungnya sini merah Pucoknya Itu merah daunnya Jadi Saya belum berani Karena memang belum Terbiasa memberikan kepada Kamping-kamping saya itu Takutnya Nanti Mendem Atau keracunan Nah seperti itu bos Dan Teman-teman Mesti teliti Harap teliti Dengan yang namanya Ulat bos Ulat di dalam daun-daun Seperti ini Biasanya banyak itu Ada Ya Ya Ulat Nanti meratuni Nah ya malah Resiko juga terhadap Kamping-kamping kita Nah jadi Untuk ulat Ataupun Hewan-hewan Harus diperhatikan Nah Nah kemudian Untuk pemberian Mungkin Seperti itu Untuk yang ngambing bunting Khususnya Ini berikan saja Sekitar 30% Dicampur dengan Hijauan lain Itu bos Nah seperti itu Nah Yang aman Kalau saya Seperti itu bos Untuk pemberian Daun singon Seperti ini Nah aku Yorah masalah bos Sepenting Yorah Ngunuku Aku mau Nah wedi Bila anda Takut Terjadi Resiko Bagaimana Bagaimana Itu Yang kepie Silahkan Berikan Campuran Pakan lain Itu Nah Ngukui paling Bidak ya 50% 50% Atau Sek penting Kalau campurannya bos Sama wedi-wedi Itu Nah Janya Tidak apa-apa Tapi kan Tapi kan Banyak Orang Itu Yang Kadang Takut Kena Resiko Kepie Nah Seperti itu bos Nah Oke bos Soal Daun Sengon Atau Albasiah Yang Salah satu Teman Menanyakan Biar aman Itu Bagaimana Mungkin Kalau saya Seperti itu bos Dan semoga Sedikit Banyak Penjelasan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Itu Baik bos Oke Begitu dulu Dari Mas Sekoternak Amin Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Arit Bos Salam Ternak Semoga Kita Semua Sehat Dan Sukses Amin Matur Murn Bos Sehat Nah Boleh Marin B Ho selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati